kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini disini saya akan coba bahas terkait aplikasi security versi 6.0.0 yang ekstrakan dari MIUI 13 Redmi Note 10 Pro temen-temen disini saya akan coba pasang di Poco X3 Pro nanti juga mungkin saya akan coba tes di Poco X3 NFC dan kemudian Apakah bisa support sama seperti di Redmi Note 10 Pro untuk di GPU settingnya di laju bingkainya itu support sampai 120fps Nah nanti kita coba lihat teman-teman ya kita coba install dan mungkin nanti ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan agar bisa kebuka menjadi 120fps kalau bisa jangan di skip ya teman videonya simak dari awal sampai akhir Nah bagi teman-teman disini yang baru bergabung ke channel Wahyu Zekta jangan lupa langsung aja klik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya teman-teman karena nanti kedepannya juga saya akan membahas banyak sekali terkait teknologi yang baru dan juga review alat-alat teknologi yang pastinya sangat keren banget untuk di simak teman-teman seperti itu Oke selanjutnya disini kita coba lihat dulu aplikasi security yang saat ini saya pakai ini adalah versi 5.5.1 teman-teman ya Nah ini ini versi bawaan atau versi resminya di Poco X3 Pro nah disini kita akan coba lihat dulu teman-teman ke game turbo nya kita masuk ya Apakah disini sudah support atau tidak pasti ini enggak support teman-teman atau masih belum kebuka ya untuk laju bingkainya di 120fps Nah ini masih di 60fps teman-teman seperti ini oke Nah ya kalau misalkan di MIUI 13 ini sudah kebuka menjadi 120 seperti itu ya Nah ini belum nih teman-teman Nah disini nanti kita akan coba untuk install aplikasi security yang sama persis seperti yang ada di Redmi Note 10 Pro teman-teman seperti itu dan juga disini sebagai tambahan dan saya juga sudah menambahkan beberapa script di global table yaitu untuk di GPU tuner di sini saya sudah menambahkan beberapa script nah teman-teman bisa coba lihat ya di sini oke nah ini dia ya di atas teman-teman itu ada GPU tuner underscore mode kemudian ketikan untuk value-nya performance dan juga di bawahnya itu ada GPU tuner performance underscore mode itu pilih value-nya satu dan juga untuk GPU tuner performance mode open itu value-nya dibuka satu dan paling bawah itu adalah GPU tuner switch untuk membuka GPU setting yang ada di game turbo teman-teman seperti itu ya oke nah disini di global table ya kalau misalkan tonton belum aktifkan global table ini harus diaktifkan terlebih dahulu dengan menggunakan dengan LADB ataupun dengan menggunakan komputer teman-teman seperti itu oke nah disini kita langsung saja coba install aplikasinya teman-teman ya tidak berlama-lama saja karena saya sudah coba download aplikasinya ya ekstrakannya seperti itu kita langsung jadi sini install apakah berhasil atau tidak teman-teman untuk sih eh aplikasi security yang ada yang dipakai di Redmi Note 10 Pro dan disini saya akan coba terinstall di Poco X3 Pro Oke kita coba lihat saja disini nah kalau misalkan teman-teman berhasil bisa ikuti tutorial atau caranya seperti ini ya biar nanti berhasil nah ini berhasil teman-temannya terinstall kemudian kita selesai dulu dan kita coba lihat dulu versinya apakah sudah berubah atau tidak ya kita coba lihat nah disini sudah di versi 6.0.0 oke nah ini sudah sama persis seperti yang ada di si Redmi Note 10 Pro ya ini sudah di versi 6.0.0 2201 10 1.2 ya Nah ini sudah sama persis teman-teman seperti itu nah sekarang disini kita akan coba lihat ya di bagian aplikasinya teman-teman di aplikasi keamanan atau aplikasi security nya nah disini juga untuk aplikasi security ini ini sudah menggunakan bahasa Indonesia ya di pengaturannya pun nah perbedaannya disini yang ada di Redmi Note 10 Pro dan juga di Poco X3 Pro yang sudah saya install aplikasi security versi 6.0.0 ini nah kalau di Redmi Note 10 Pro untuk kotak alat videonya itu sudah tidak ada teman-teman karena ini sudah bawaan MIUI nya MIUI 13 dia sudah berubah menjadi seedbar dan dia itu adanya di fitur spesial teman-teman ya nah ini di kontrol center jadi saya di Redmi Note 10 Pro saya menggunakan tema iOS ya Nah ini sudah sudah menjadi bilah sisi atau seedbar nah sedangkan di Poco X3 Pro ini masih ada kotak alat video seperti itu dan ini memang bawaan dari MIUI nya teman-teman Oke nah sekarang di sini kita akan coba masuk ke game turbonya apakah bisa atau tidak tapi sebelumnya disini saya coba lihat dulu ya di bagian pengaturan kemudian ke baterai dan performa takutnya mode performa hilang tapi ternyata tidak teman-teman ya mode mode performa nya ada aman seperti itu ya kemudian juga disini di bagian kontrol senternya juga ada tuh mode cepatnya untuk menambahkan atau merubah menjadi mode performa teman-teman ya Oke nah disini kita langsung saja masuk ke game turbo nya Apakah sudah berubah menjadi 120fps atau belum ya kita coba lihat saja disini dan langsung saja disini kita masuk ke GPU setting teman-teman Oke nah kita disini untuk perbandingan ya kita coba buka juga yang ada di Redmi Note 10 Pro untuk GPU settingnya Oke kita coba lihat nah ini ya ini diri yang atas tuh Redmi Note 10 Pro yang bawah Poco X3 Pro kita coba lihat ya ini di Redmi Note 10 Pro sudah di 120fps dan di Poco X3 Pro masih di 60fps teman-teman nah ini kenapa ya Oke jadi ini ada beberapa faktor yang perlu teman-teman perhatikan jadi bukan hanya update aplikasi security nya saja jadi hal ini perlu juga mengupdate aplikasi sistem lainnya Oke nah disini ternyata yang menjadi permasalahan atau perbedaan itu bukan dari aplikasi ataupun bukan dari script ya atau string yang ada di set edit ini hanya menambahkan saja mode performanya akan biar lebih mantap gitu teman-teman pada saat nanti kita bermain game jadi disini yang berperan pentingnya itu adalah aplikasi sistem Nah kita coba lihat disini ke kelola sistem dan disini kita ketikan plug-in sistem service atau plug-in layanan sistem seperti itu Nah jadi di Redmi Note 10 Pro yang sudah MIUI 13 ini ini ada perbedaannya disini teman-teman ya untuk plug-innya dia itu sudah berubah atau sudah otomatis update bawaan dari MIUI 13 nya seperti itu Nah sekarang disini kita coba lihat di Redmi Note 10 Pro yang sudah MIUI 13 di bagian pengaturan aplikasinya dan kita coba lihat disini plug-in sistem layanannya itu sudah versi berapa Nah ternyata disini sudah versi 9.11 sedangkan di Poco X3 Pro itu masih di versi 9.10 teman-teman Nah jadi nanti aplikasi ini yang akan kita update di Poco X3 Pro agar nanti si laju bingkai atau frame rate di GPU settingnya bisa tembus sampai di 120 fps nah disini saya sudah ada aplikasinya nanti teman-teman tinggal download saja saya akan simpan nanti linknya di deskripsi box teman-teman Oke tadi sini saja kita coba install ya kita update agar supaya sama persis dengan si Redmi Note 10 Pro yang sudah di MIUI 13 teman-teman Oke nah ini ya ini sedang yang dianalisa oleh antivirus nya oke kemudian kita coba lihat disini ya kita lihat dulu rinciannya dan kita coba lihat disitu adalah ya sudah di versi 9.11 dan ini sama persis seperti di Redmi Note 10 Pro 9.11 teman-teman Oke nah ini ya udah sama nih Nah selanjutnya disini kita coba lihat ya langsung saja saja disini kita masuk ke game turbo tapi kita keluarkan dulu recent aplikasi Nah kita langsung masuk ke game turbo nya disini dan kita coba lihat di bagian GPU settingnya teman-teman Oke nah ini dia dia sudah di 120 fps sudah kebuka 120 fps teman-teman ini mantap sekali ya Nah jadi gini jangan salah paham dulu teman-teman kalau misalkan laju bingkai di GPU setting ini itu akan nempel ke gamenya enggak teman-teman enggak seperti itu jadi tetap game gamenya yang support 120 fps jika kita aktifkan GPU setting disini ini baru akan bekerja seperti itu Nah sayangnya disini untuk di bagian setelan tambahan ya ini enggak berubah seperti di Redmi Note 10 Pro teman-teman ya ada mode Pro nya itu mungkin bawaan dari MIUI 13 nya ya dan yang sudah disetting atau sudah distel sama dengan MIUI nya seperti itu jadi kalau misalkan dipasang di MIUI 12.5 ini akan sama seperti ini jadi nggak bakalan dengan support nggak apa-apa yang penting laju bingkai kita sudah support sampai di 120 fps teman-teman ya Nah tadi jadi gamenya ini yang kalau misalkan support 120 fps baru kita bisa merasakan 120 fps dengan menggunakan GPU setting ini jadi tergantung game itu sendiri Nah di sini ada tanda tanya tuh kita klik laju bingkai tertinggi yang tersedia ditentukan oleh permainan itu sendiri ya seperti itu kalau misalkan gamenya supportnya hanya 60 fps tetap meskipun menggunakan GPU setting atau game turbo ini akan terdeteksi 60 fps gitu teman-teman ya jadi disini kita bisa memanfaatkan settingan-settingan yang lain agar performa gamingnya nanti itu bisa lebih maksimal itu saja mungkin teman-teman ya jadi tambahannya saya udah coba tes di pubg itu kalau menurut saya udah cukup lancar dan lebih lancar dari versi sebelumnya jadi teman-teman nanti kalau misalkan mau coba tinggal download saja nanti saya akan simpan linknya di deskripsi box Oke itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati